Halo teman-teman, ketemu lagi di Kiwi Mari Channel Di weekend yang tidak begitu cerah ini Alias mendung ya teman-teman Aku dan keluarga ceritanya mau piknik Tapi tempatnya gak jauh-jauh Dari Jakarta Ini ada di daerah Cibubur Namanya Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur Atau biasanya disingkat Buperta Cibubur Nah ini kita sudah mau sampai Di depan sana nanti kita tinggal belok kiri Sampai deh di Buperta Cibubur Jadi di depan Buperta ini ada lambang pramuka ya teman-teman Lambang tunas kelapa Nah ini sekarang kita menuju pintu masuk Buperta Cibubur Oke teman-teman tadi sudah melewati pintu masuk Untuk tiketnya per orang di weekend Adalah Rp10.000 Dan kendaraan Mobil Rp15.000 Jadi tadi karena aku bertiga Plus mobil Totalnya Rp45.000 Ini sebenarnya aku tuh khawatir ya Karena cuaca dari pagi itu Sangat mendung Jadi agak ragu tadinya mau Kesini Secara ini kan ruangan terbuka Kalau udah hujan ya udah Basah semua kan Tapi alhamdulillahnya sih Waktu Kesini ya Mendung sepanjang hari Tapi gak sampai hujan Sekarang aku mau cari Tempat yang kira-kira Enak ya Buat Piknik Di dalam sini Di depan Sini Cukup banyak Penjual Makanan dan minuman ya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Mau kesini Mau piknik Gak bawa makanan Sebenarnya Gak masalah sih Karena ada Beberapa penjual Makanan dan minuman juga Di dalam sini Tapi gak tau Kalau Hari biasa Atau weekdays Mereka ada atau enggak Karena ini aku pas Weekend sih Jadi mungkin kan Yang dateng Pasti lebih ramai Dan Mereka Jualan disitu Ini Masih Cari-cari tempat Sambil Keliling-keliling Di Bu Pertaci Bubur ya Teman-teman Aku tuh udah lama banget ya Teman-teman Gak kesini Terakhir Ke Bu Pertaci Bubur itu Waktu Masih SMA Dan itu Ya udah beberapa tahun yang lalu sih ya Waktu itu ada Acara dari sekolah gitu lah ya Kesini Dan Itu terakhir kalinya Setelah itu Bertahun-tahun kemudian Gak pernah lagi Kesini Nah Jadi Aku juga baru tau nih Kalau di Bu Pertaci ini Selain Bisa buat Camping Ya bisa juga dijadikan tempat untuk Rekreasi Keluarga Dan Salah satunya adalah Piknik Juga bisa Kita pake buat Olahraga Main sepeda Atau Apapun itulah ya Yang berhubungan dengan Kegiatan Aktivitas Luar ruangan Disini Buat Lari Pagi-pagi Pasti Enak banget nih Temen-temen Karena Udaranya Pastinya Masih seger Sejuk Banyak Pohon-pohon ya Tapi Kalau bisa Mungkin Jangan sendiri Kali ya Lari Atau Olahraga Apapun gitu Karena Agak Serem Kali Tempatnya Nah ini Masih Lanjut ya Temen-temen Cari-cari Tempat Masih Belum Ketemu Ini disini Sebenernya Enak sih Tapi Pohonnya Terlalu Rindang ya Tapi Ada juga Situ Yang Apa namanya Piknik Disitu Masih Lanjut ya Temen-temen Cari Tempat Yang Enak Untuk Piknik Dan Keliling-keliling Di Buperta Cibubur Nah ini Juga Ada nih Yang lagi Shooting Disini Kayaknya Lagi Persiapan Untuk Shooting Ya Di depan Itu Ada Delman Temen-temen Jadi Disini Bisa Juga Ternyata Naik Delman Tapi Aku Gak Tau Si Biayanya Berapa Ya Ini Sudah Balik Lagi Ke Area Depan Yang Tadi Itu Ya Yang Banyak Penjual Penjual Makanan Minuman Dan Lain-lainnya Disini Dan Disini Kayaknya Lebih Enak Lebih Rame Juga Daripada Di Belakang-belakang Tadi Itu Tuh Kan Banyak Banget Yang jual Makanan Minuman Jadi Jangan takut Dengan khawatir Kalau Gak sempet Masak Buat Piknik Atau Gak sempet Bawa bekal Bisa Tinggal Langsung Beli Oke Teman-teman Jadi Aku Udah Ketemu Tempatnya Yang Menurut Kita Enak Buat Piknik Disini Nah ini Anakku Juga lagi Seneng-senengnya Main bola Jadi Salah satu Alasan Untuk Kebuperta Cibubur Ini Juga Selain Piknik Tadi Biar Anakku Bisa Main bola Sepuasnya Karena Kan Bisa Dilihat Ini Luas Banget Gede Banget Jadi Dia Mau Main bola Di Mana Aja Terserah Nah Ini Dia Juga Lagi Belajar Naik Peda Tapi Lupa Dibawa Helm Harusnya Pake Helm Pake Nipet Pake Elbow Pad Biar Lebih Aman Jadi Kalo Jatoh Jatoh Gak Terlalu Sakit Jatoh seperti yang aku bilang tadi di buberta cibubur ini bukan cuma tempat camping ya teman-teman tapi bisa juga dijadikan tempat rekreasi bareng keluarga seperti piknik atau olahraga atau seperti anakku tadi, belajar naik sepeda bisa juga yang pasti buberta cibubur bisa jadi salah satu pilihan tempat untuk teman-teman menghabiskan weekend dan quality time bareng keluarga atau orang terdekat selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah mau pulang ini mau menuju pintu keluar terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sehat-sehat semuanya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati